Halo CCCSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu DC Film Seorang alkoholik yang balelo dari Lego Cancer Berikut ini gue akan meringkas perjalanan band hardcore punk Paling disegani di skena musik underground Mereka adalah Black Flag Band yang berkontribusi besar pada perubahan musik Yang kemudian menjadi musik paling cepat dan paling garangkala itu Oke CCCSku, sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Dimanakah kita mencari manusia Membotakkan mata Mengosongkan jiwa Seair kesunyian Tak lagi ku dengar Inilah saat yang ku melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan abren membara Dengan asap bermakna Marilah alaban Cari kenyataan Marilah alaban Cari kenyataan Scene dibuka pada tahun 1976 Dimana Greg Gin, Kit Morris, dan Brian Migdol Membentuk band bernama Panic Di Hermosa Beach, California Gin bersama Raymond Pettibon adiknya Juga kemudian mendirikan label rekaman bernama SST Records Untuk merilis album mereka Karena saat itu sedikit label yang mau menggarap musik cada seperti mereka Ketika latihan, mereka sering berlatih tanpa bass Dan setelah beberapa bulan Mereka ditemui oleh Chuck Dekowski Mantan basis Worm Yang kemudian menjadi pemain bassetup di bandnya Pada bulan Desember 1977 Mereka tampil untuk pertama kalinya Lalu karena saat itu nama Panic juga dipakai band lain Raymond mengusulkan mengganti nama bandnya menjadi Black Flag Raymond adalah adik dari gitaris Greg Gin Seorang desainer grafis Ia yang membuat logo Black Flag Yang menurutnya merepresentasikan bendera anarki dengan 4 bar hitam tidak beraturan Kemudian 27 Januari 1979 Itu menjadi penampilan pertama dengan menggunakan nama Black Flag Setelah itu mereka juga tampil di banyak tempat Seperti di acara sekolah, pesta rumah, klub malam, dan berbagai acara musik lainnya Di setiap penampilannya Mereka selalu menempelkan ratusan flyer Black Flag Di jalan-jalan Sebagai promosi untuk mempublikasikan pertunjukan mereka Kemudian Ia minta Chuck Sangbasis untuk menjadi juru bicara di Black Flag Karena kepribadian Chuck yang cerdas Chuck juga beberapa kali bertindak sebagai manajer tour Serta berperan membangun etos punk di IW di band mereka Permainan bass Chuck juga tak kalah penting di musik Black Flag Apalagi ditambah suara vokal Dan aksi panggung Keith Morris Beberapa bulan kemudian Brian keluar dari band dan posisi sebagai drummer digantikan oleh Robbo Robbo adalah sosok pendiam Tapi saat ia bermain ketukannya memiliki ciri khas sendiri Yang membuat musik mereka dianggap paling cepat saat itu Hingga seorang criticus musik saat itu mengatakan bahwa Black Flag adalah band hardcore punk Pertama yang bermain dengan kecepatan dan keganasan yang belum pernah dilakukan oleh band-band lain Di dalam kancah musik rock Dan pada tahun 1979 Keith Morris memutuskan keluar dari band Karena sudah berbeda pikiran dengan Gin Lalu Keith kemudian membentuk band bernama Circle Jug Setelah kepergian Keith Gin lalu merekrut Ron Reyes sebagai vokalis mereka Juga mulai merekam EP album mereka yang berjudul Jealous Again Pada tahun 1980 Di saat Black Flag tampil di atas panggung Para penonton ricuh yang membuat Ron sang vokalis pergi meninggalkan panggung Setelah kericuhan meredak Black Flag kembali melanjutkan penampilannya Dengan mengundang para penonton untuk sing along bersama Hingga keesokan harinya Karena permasalahan itu Gin mengeluarkan Ron dari band Karena dianggap tidak profesional saat di atas panggung Lalu Gin merekrut Descadina Untuk menggantikan posisi Ron Dan mereka pun kembali melakukan tour bersama vokalis barunya Kemudian Pada musim panas 1981 Karena tour yang sangat panjang Membuat suara Des menjadi terganggu Kemudian Des meminta Gin untuk mencari vokalis baru Karena ia ingin menjadi gitaris Saat Black Flag akan tampil di New York Henry yang mengenali Gin Menawarkan diri untuk menjadi vokalis sementara di Black Flag Setelah tampil Gin yang terkesan dengan karakter vokal dan aksi panggungnya Meminta Henry untuk menjadi vokalis tetap di Black Flag Awalnya Henry menolak Karena ia tak enak dengan sahabatnya I4 Jika ia meninggalkan SOI Namun setelah I4 mengizinkan Serta disupport oleh Ian McKay Teman dekatnya Akhirnya ia menerima tawaran Gin Untuk menjadi vokalis tetap di Black Flag Henry Rollins Adalah seorang vokalis di band hardcore bernama State of Alert Yang berbasis di Washington DC Kemudian setelah Henry resmi bergabung Ia langsung mempelajari semua lagu-lagu Black Flag Yang membuat Gin terkesan Karena awasan Henry terhadap musik sangat luas Gin mengatakan jika Henry seorang vokalis yang intens Dan membawa sikap perspektif yang berbeda dari vokalis sebelumnya Bersama Henry Black Flag mulai mengerjakan full album pertamanya Yang berjudul Dimage Seorang produser rekaman yang bekerja di label SST Record Mengatakan dengan masuknya Henry Membuat musik Black Flag menjadi lebih liar Dan mengarah ke musik punk atau hardcore Dengan lirik yang sangat pribadi serta emosional Seorang kritikus musik mengatakan Jika album Damage adalah album terbaik Yang muncul dirawa dan langsung menyita perhatian publik Album Damage dirilis pada tahun 1981 Disertai tour ekstensif untuk mendukung album mereka Pada akhir 1981 Black Flag bersama The Minute Man Melakukan tour bersama mereka ke Inggris Selama tour Black Flag bertemu icon punk bernama Richard Hell Kemudian Black Flag menjadi band pembuka di acara konser mereka Setelah itu Henry menerbitkan buku harian Yang ia tulis selama tour di Inggris Yang ia berjudul Get in the van Disana Henry menceritakan Jika ia sering menjadi target penonton Yang melakukan kekerasan Di buku itu tertulis Henry mengatakan Jika setiap tampil Ia hanya ingin menghibur Dengan caranya sendiri Melalui kata-katanya Namun beberapa penonton Sepertinya tersinggung dengan kata-katanya Dan malah mengejek Henry Yang membuat Henry selalu emosi saat tampil Dan selalu berkelahi disana Lalu setelah Black Flag selesai melakukan tour Dan hendak pulang ke Amerika Petugas imigrasi Inggris menahan robo Sang drummer karena masalah visa Teman-temannya Langsung bernegosiasi dengan petugas Namun mereka tak berhasil yang membuat robo Ditahan di Inggris untuk beberapa bulan Kemudian pada pertengahan 1982 Robo kembali ke Amerika Dan memutuskan untuk keluar dari Black Flag Robo lalu bergabung dengan band Misfit Untuk menjadi drummer mereka Lalu saat Black Flag akan melakukan tour kembali Henry dan Gin yang mengetahui bahwa Chuck Biscuit sudah meninggalkan DOA Langsung merekrutnya untuk menjadi drummer Tetap di band mereka Dan setelah bergabung Mereka pun langsung melakukan tour Dengan drummer barunya Kemudian mereka merekam lagu Untuk album My War Setelah beberapa bulan Karena tingkah Biscuit yang seenaknya Membuat Biscuit dan Gin sering bersih tegang Biscuit pun akhirnya keluar dari band Dan bergabung dengan Circle Jerk Setelah itu Black Flag merekrut Bill Stevenson Mantan personil Descendant Untuk menjadi anggota tetap di Black Flag Pada tahun 1983 Black Flag melakukan ritme baru mereka Dengan lagu-lagu yang dibuat lebih sangar Namun Black Flag harus terjerat dalam perselesaian hukum Karena album pertama mereka Yang didistribusikan oleh Unicorn Records Awalnya permasalahan ini muncul saat Unicorn Records meminjam uang ke perusahaan MCA Untuk membayar royalti kepada Black Flag Dan 80% dari hasil penjualan tersebut Akan masuk ke perusahaan MCI Namun Uang hasil dari penjualan album Tak masuk ke perusahaan MCI Yang membuat masalah ini harus dibawa ke pengadilan Sampai masalah ini diselesaikan Mereka tidak diperbolehkan oleh pengadilan Untuk menggunakan nama Black Flag Pada rekaman apapun Karena mereka Telah mendatangani kontrak dengan Unicorn Records Kemudian mereka akhirnya merilis sebuah rekaman Kompilasi berjudul Everything Went Black Yang disampul album aslinya Sebenarnya bertuliskan Black Flag Tetapi mereka tutupi dengan kertas kecil Agar mereka terhindar dari jeratan hukum Setelah Unicorn Records kalah Dan menyatakan bangkrut Black Flag kemudian dibebaskan Dari keterkaitan masalah kedua perusahaan itu Dan dibebaskan secara legal Untuk merilis album Black Flag lalu kembali bersemangat Dan merekrut basis Bernama Kira Rosseller Untuk menggantikan Chuck Yang saat itu memutuskan untuk pensiun Bersama Kira Black Flag bisa dibilang menemukan basis terbaik Dan mulai bereksperimen tentang musik mereka Kira membawa tingkat kecerdasan dan kemahiran Untuk mencocokkan musik Dean Yang semakin ambisius Tanpa mengorbankan dampak mendalam Yang diperlukan untuk punk rock Lalu di tahun 1984 Black Flag dan label SST Terlihat sangat ambisius Mereka berencana akan merilis Tiga full album Dan melakukan tour terus menerus Lalu mereka Langsung melanjutkan Menulis album My War Yang sempat tertunda Album itu dianggap mempunyai Nada konfrontatif Dengan lirik yang emosional Dan lebih garang dibandingkan album sebelumnya Album My War Kemudian disebut sebagai pengaruh formatif Pada genre musik grunge Stuner rock Dan sludge metal Meskipun pada tahun 1984 Dan 1985 Adalah menjadi Firodi terbaik Untuk Black Flag Gin dan Henry Akhirnya memutuskan Untuk mengeluarkan Kira Dari bandnya Karena kesibukan Kira Yang tak menentu Akibat jadwal kuliahnya Black Flag Kemudian memainkan Pertunjukan terakhirnya Pada 27 Juni 1986 Di Detroit Michigan Setelah itu Mereka pun bubar Dan setelah mereka bubar Henry memiliki profil publik Yang paling terlihat Sebagai musisi Dan penulis Setelah itu Beberapa personil Masih bermain musik Seperti Gin Yang bermain musik Bersama Ben Gon October Faction Dan Screw Radio Kemudian Bill Stevenson Sang drummer Bermain musik Dengan Descendant Only Cream Dan Lemonhead Kemudian pada bulan September 2003 Black Flag Black Flag memainkan Tiga pertunjukan reuni Yang didedikasikan Untuk organisasi penyelamat Kucing Dan pada tanggal 24 Juli 2010 Gin bersama Ron Diiringi Ben Ron Reyes And Friend Memainkan Tiga lagu Black Flag Di perayaan Ulang tahun Ron Reyes Yang kelima puluh tahun Lalu pada tanggal Lalu pada tanggal 25 Januari 2013 Gin dan Ron Reyes Mereformasi Black Flag Dan menghidupkannya Kembali Mereka Lalu merekrut Greg Rorymore Pada drum Dan Dave Klein Pada bass Empat bulan kemudian Black Flag Merilis tiga lagu Namun para penggemar Dan kritikus musik Tak menyukai lagu mereka Karena musik Black Flag kali ini Tak sesangar dulu Di tahun yang sama Kit Morris beserta Mantan Black Flag Lainnya Mengumumkan Jika mereka akan tour Dengan membawa lagu Lagu Black Flag Namun hanya Membawa nama Flag Dan pada 2 Agustus 2013 Gin dan SST Records Mengugat mantan Para personil Black Flag itu Ke pengadilan Federal Los Angeles Karena mereka telah Menggunakan nama Dan logo Black Flag Kemudian Seorang hakim federal Menolak tuntutan Yang diajukan oleh Gin dan SST Records Pengadilan Lalu memutuskan Bahwa logo tersebut Telah jatuh Kedalam penggunaan umum Lalu pengadilan Juga memutuskan Bahwa Gin dan SST Tidak dapat Mencegah penggunaan Nama Flag Karena kemungkinan besar Penggemar akan Mengetahui perbedaan Antara kedua Nama tersebut Karena publisitas Yang meluas Setelah pengadilan selesai Di tahun 2013 Gin mengajak Ron Reyes Untuk melakukan Tour ke Australia Namun Ron Reyes Menolak karena Ia ingin tetap Bersama bandnya Lalu Gin menarik Manajernya Bernama Mike Feli Untuk menjadi Vokalis Black Flag Mike Feli Adalah seorang Skater profesional Sekaligus Manager Black Flag Saat itu Setelah tour Mereka juga Mulai mengerjakan Materi album Barunya Dan beberapa Bulan kemudian Dave Client Memutuskan keluar Dari band Karena satu alasan Lalu Gin Merekrut Tyler Smith Dan Brandon Petsburn Setelah itu Mereka pun Melakukan tour Yang mereka beri nama Victimology Tour Sepanjang 10 tahun Black Flag berkarir Black Flag menjadi Legenda band Hardcore Punk Terutama di wilayah Kalifornia Selatan Black Flag Juga dicatat Kedalam Orban QB Your Life Sebuah studi Tentang band rock Underground Amerika Yang paling berpengaruh Karena Black Flag Dianggap sebagai Salah satu band Hardcore Punk Pertama yang menjadi Salah satu pelopor Genre post-hardcore Dengan gaya eksperimental Banyak anggota Dari skena Grants Menyebut album My War Milik Black Flag Sebagai album Paling berpengaruh Dalam kebangkitan Grants Crude Cobain Juga mendaftarkan Dua album Black Flag My War Dan Dimage Kedalam album Teratas di jurnalnya Pada tahun 1993 Lalu Jeff Hammond Dan Dave Lombardo Anggota band Slayer Mengatakan Jika Black Flag Adalah salah satu band Yang berkontribusi besar Dalam sejarah Hardcore Punk Frank Tuner Seorang artis akustik Dan punk rock Inggris Mengatakan Jika ia mempunyai Tato ikon Black Flag Dan menyebut Black Flag Sebagai salah satu Inspirasinya Terutama dalam Etos gerakan Dan band rock Alternatif Amerika My Chemical Romance Mengatakan Bahwa bandnya Telah banyak dipengaruhi Oleh Black Flag Lalu film Pun Selesai 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 Oh yeah Jaga agar darahmu Tetap bersih Tubuhmu tetap sehat Fikiranmu tetap tajam Dan musikmu Yang akan menyembuhkan Semua penyakit Di dalam tubuhmu By Henry Rollins Black Flag Oke ccsco Terima kasih Sudah menyaksikan Film ini Gak selesai Saya beserta Jajaran berandalan Malam kembali Pamit undur diri Sampai jumpa di Film berikutnya Babay 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 Dadadadadun Sub indo by broth3rmax